Selamat datang di channel Belajar Rari Desa Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan Teknik atau cara pemupukan yang baik dan efektif Agar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik Dan pupuk yang dipasang tidak hilang terbuang sia-sia Bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja ke TKP Seperti yang diketahui pemupukan bertujuan untuk memberikan tambahan nutrisi pada tanah Yang secara langsung maupun tidak langsung akan diserap oleh tanaman untuk metabolismenya Nutrisi yang dibutuhkan terdiri dari makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium Serta mikronutrien seperti sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan lain sebagainya Pemupukan ini dapat dilakukan melalui dua cara Yaitu melalui akar dan daun Pemupukan melalui akar bertujuan untuk memberikan unsur hara pada tanah Untuk kebutuhan tanaman Pada umumnya pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara disebar Ditempatkan dalam lubang Larikan atau barisan Sedangkan melalui daun Pemupukan dapat dilakukan dengan cara penyemprotan atau spray Pemupukan tanaman itu ada caranya Tidak bisa sembarangan Pemupukan yang tidak tepat bisa membuat tanaman tidak bisa tumbuh maksimal Dan bahkan bisa mati jika caranya salah Misalnya dosis yang diberikan terlalu banyak Atau penempatan pupuknya terlalu dekat dengan tanaman Itu bisa membuat tanaman bisa mati Pemupukan yang dilakukan dengan cara menempatkan pupuk di atas tanah seperti ini Ini kurang efektif Karena jika terkena sinar matahari Maka pupuk ini akan menguap habis Selain itu Jika terkena air hujan Maka pupuk ini akan tersapu habis Terbawa oleh air Sehingga pemupukan ini akan sia-sia Dari semua itu Yang paling mudah dan efektif dilakukan Adalah dengan cara ditempatkan pada lubang Karena bisa menghemat tenaga Waktu Dan juga biaya Ini dia teknik pemupukan dengan cara membuat lubang di samping tanaman Di sini Saya menggunakan kayu untuk melubangi tanah Cara ini adalah cara yang efektif Karena pupuk ini bisa langsung masuk ke dalam tanah Dan bisa dengan cepat diserap oleh tanaman Sehingga membuat tanaman bisa tumbuh dengan baik Tanaman yang memiliki jarak berdekatan Atau tidak terlalu jauh seperti ini Cukup dilubangi di tengah-tengahnya saja Atau di selah-selah tanaman seperti ini Dan ini aman dari hujan Ketika hujan Pupuk ini tidak akan habis terbawa oleh air hujan Dan alangkah lebih baik lagi Jika lubang ini ditutup dengan tanah Setelah lubang ini dikasih pupuk Cara ini sudah banyak dilakukan oleh para petani di desa ini Hasilnya memang sangat memuaskan Tanaman cabai ini sudah berumur 2 bulanan Dan kita lihat di sini sudah mulai berbunga dan berbuah Dan sekarang ini adalah pemupukan yang kedua kali Ya kebetulan sekali saat ini cuaca sedang ekstrim Dan biasanya banyak hama dan penyakit bermunculan Tapi semoga saja tanaman cabai ini aman dan sehat Amin Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan Semoga menjadi inspirasi bagi Anda Terima kasih Terima kasih